Pasca penyebaran COVID-19, aktivitas perekonomian di Kabupaten Penajam, Pasir Utara mulai bangkit. Usaha mikro di pasar tradisional mulai ramai didatangi pembeli. Hal serupa terjadi pada aktivitas lainnya yang juga sudah bangkit. Mengantisipasi kejadian luar biasa termasuk ancaman krisis ekonomi, pelaksana tugas Bupati Penajam, Pasir Utara Hamdan yakin daerahnya yang kini sebagian wilayahnya masuk ibu kota negara akan tetap aman dari ancaman tersebut. Hamdan begitu yakin karena sumber ekonomi di daerah tersebut mulai migas, kelapa sawit, dan batu bara bernilai tinggi. Insya Allah, kalau prediksi kita PPU ya aman lah. Tapi untuk mengantisipasi apa ini langkah-langkahnya? Untuk pemerintahnya? Ya itu ya kita, penekanannya ya bagaimana melakukan optimalisasi UMKM, itu enggak ada, itu yang paling sudah terbukti bahwa salah satu penopang perekonomian negara kita pasca pandemi COVID dan resesi dunia ini kan karena UMKM kita kan sudah mulai tumbuh. Selain sumber daya alam, pertanian juga menjadi unggulan untuk menopang perekonomian di Penajam, Pasir Utara. Bahkan, kini hasil panen tersebut diklaim mampu memenuhi kebutuhan pangan di Penajam dan beberapa daerah lain di Kalimantan Timur. Amir Hamzah dan Tim Liputan melaporkan dari Penajam, Pasir Utara.